Kuasa Hukum Siskai, Gusti Ramadhani, menyebut memiliki bukti baru yang akan dimasukkan dalam isi gugatan pra-peradilan. Hal itu diungkap Gusti setelah pihaknya mencabut gugatan pra-peradilan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 29 Januari 2024. Ada pun alasan mencabut gugatan pra-peradilan kata Gusti, yakni untuk memperbaiki narasi di dalam isi gugatan tersebut. Saya telah ditangkap melalui upaya paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi, intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami, kepentingan hukum klien kami, seperti itu kira-kira. Jadi, Pak, dalam pencabutan ini, Pak, sudah mengajukan kembali, Pak, ya? Hari ini kami akan melakukan pencabutan. Sesudah itu, mungkin besok atau lusa, kami akan memasukkan kembali atau mendapatkan kembali profit yang baru. Ada substansi yang, isi substansi gugatan yang ditambah dari permohonan ulang itu? Ada permohonan yang akan kami tambah. Dan itu nanti. Itu masih kami rahasiakan. Karena kami punya bukti-bukti baru untuk itu. Berarti, selalu lebih kayak penahanan itu, Pak, cara pak. Nantilah, setelah kita buat, baru kita rilis, ya. Kondisi klien sendiri gimana, Pak, sekarang? Kondisi klien saat ini, kami belum ke sana. Mungkin hari ini, kami datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat langsung daripada klien kami, bagaimana keadaan beliau di sana. Seperti itu. Berarti masih di Rutan Polda, Pak, ya? Ya, di RTP Polda Metro Jaya. Apakah ada info lanjutan, Pak, soal yang apa namanya? Kondisi mental. Mentalnya, Pak. Yang dibilang, makur agak-agak, buan, segala macam. Gimana, Pak, Pak, dari pengacara? Coba, gimana? Jadi, kalau untuk itu, belum bisa kita ini, karena surat atau dukungannya kan belum kita terima. Nah, itu belum bisa kita terlalu banyak untuk komentar, tapi untuk kami ini, kami tidak terima. Tapi soal yang membangun jiwa ini, dari klien yang langsung, apa gimana, Pak? Itu, kita dapat informasi dari keluarga. Keluarga? Itu sejak kapan, Pak, dari keluarga informasinya? Sejak 2023, belum berapa saya lupa, cuma di tahun 2023, dia sudah untuk mengikuti pemeriksaan di rumah sakit. Berarti surat keterangan harus menjadi dokternya terkait? Belum, belum kita terima. Jadi, hari ini agendanya pencabutan gugatan apa enggak? Ya, pencabutan gugatan pra-peradilan. Oke. Masa, mungkin ada upaya untuk penanganan-penanganan gitu yang permintaan? Udah kita maju, kan. Kita adukan kemarin, cuma kabarnya ditolak. Dan kita belum tahu nih, apakah kita nanti juga akan ke sana lagi. Jadi, kita ingin memastikan. Karena kemarin dapat informasi dari media ditolak. Nanti kita akan pastikan keadaan kesalahan. Dan kami dari pihak kuasa hukum sangat menyayangkan atas tindakan. Penyidik Kodami Perjaya, mereka tidak menghormati pengadilan. Artinya, kita sudah mendatarkan perhatian kita, tetapi mereka tidak responnya dengan baik. Artinya, masih dilakukan upaya. Upaya paksa penangkapan kepada klien kami. Nah, itulah. Kami sangat sayangkan. Tapi alasan ditolaknya penanggung-penanganan atau tidak? Kalau kami, tidak bisa menjawab hal itu. Karena itu surpasi daripada penyidik Kolda Metro. Ini agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya, memasukkan gugatan yang baru. Kita lihat, ada kejutan-kejutan yang baru. Ada kejutan-kejutan yang baru. Dan pasti, kami dari tim kuasa hukum.